Tidak digaji 4 bulan dan di PHK sepihak tanpa ada pesangon dan tunjangan hadiraya, puluhan buruh pabrik plastik di Berbek, Waru Sidoarjo menggelar aksi demo. Puluhan buruh yang sebagian besar buruh wanita ini terpaksa menduduki dan juga memblokade pabrik dengan mendirikan tenda di depan pintu. Lebih tepatnya di depan pintu masuk pabrik dan akibatnya aktivitas produksi pabrik lumpuh dan dihentikan oleh pemilik pabrik. Pelanggaran terhadap kaum buruh yang dilakukan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas hak buruh kembali terjadi di Sidoarjo. Karena tidak digaji 4 bulan dan di PHK sepihak tanpa ada pesangon dan tunjangan hari raya, sekitar 50 buruh sebuah pabrik plastik ekspor milik PT Surya Dave Plastik dan PT Sands Engineering Plastik di kawasan Berbek, Waru Sidoarjo terpaksa melakukan aksi demo dengan menduduki dan memblokade pabrik. Secara bergantian, puluhan buruh yang sebagian besar buruh wanita ini bertahan di dalam tenda yang sengaja didirikan tepat di depan pintu masuk pabrik. Tidak sedikit buruh yang berusaha berjuang mendapatkan haknya ini mengajak anak dan keluarga mereka untuk tinggal di dalam tenda. Akibatnya aktivitas pabrik lumpuh dan diberhentikan pihak manajemen pabrik hingga batas waktu yang belum ditentukan. Upaya negosiasi antara perwakilan buruh dengan pemilik pabrik yang dimediatori oleh Dinas Tenaga Kerja tidak membuahkan hasil karena pemilik pabrik memilih hengkang dan meninggalkan buruh ke luar negeri tanpa ada upaya untuk menyelesaikan hak-hak buruh. Kita hanya meminta hak-hak kita selama kita di PHK sepihak sudah 4 bulan ini tidak terbayar dan THR belum dikasih dan untuk pesangon juga tidak dikasih. Dan kita di PHK secara tidak terhormat cuma hanya 10 lembaran. Berapa orang ya? Untuk semua kurang lebih 50 orang. 50 orang ya? Ini sampai kapan aksi blokade ini mbak? Blokade ini sampai nunggu bosnya turun dari Singapura. Soalnya selama ini masih dibekang sama investor yang tidak jelas. Nah kemarin sudah ada tawaran cuma kita tidak mau cuma dikasih kompensasi 2,800. Semua hak-hak kita hilang dan pekerja mau lain-lain lagi selama 17 tahun dihilangkan. Ini mereka ini rata-rata pekerja lama mbak ya? Iya minimal 6 tahun maksimal 17 tahun. Hingga saat ini kondisi pabrik tutup tanpa ada aktivitas apapun di area pabrik. Hanya tampak sejumlah petugas keamanan di alaman pabrik yang mengamankan aset pabrik. Belum diketahui sampai kapan buru melakukan aksi demo ini karena buru masih menunggu kehadiran pemilik pabrik yang kini masih berada di luar negeri. Terima kasih telah menonton!